Barang bukti narkoba hasil pengungkapan dimusnahkan oleh Sat Narkoba Polresta Jambi. Barang bukti tersebut disita dari 13 orang tersangka dan hasil ungkap kasus selama 6 bulan terakhir. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 1.098 gram jenis sabu, 25,85 gram jenis ganja, dan 142 gram pil ekstasi. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender kemudian dibakar dengan menggunakan mesin pemusnah narkoba. Buka lagi yang lain gitu. Kapolresta Jambi Kompas Pol Dovan Kristian mengatakan, pemusnahan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas di pengadilan negeri Jambi. Pemusnahan tersebut dilakukan oleh polisi dari hasil pengungkapan selama 6 bulan terakhir. Barang bukti tersebut disita dari 13 orang tersangka dan hasil ungkap kasus selama 6 bulan terakhir. Pemusnahan barang bukti narkoba ini dari kegiatan kita 1 semester, dari bulan Januari sampai Juni tahun 2020. Jadi barang bukti yang kita musnahkan, tadi sudah kita laksanakan ya. Yang berupa sabu seberat 1.098,86 gram. Kemudian narkotika jenis ganja seberat 25.850 gram. Kemudian narkotika jenis pelekstasi seberat 142,97 gram. Pemusnahan ini kita laksanakan karena memang ada dasarnya. Dasarnya itu Pasal 75 Rufka, Pasal 91 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dan tahun narkotika. Jadi memang ada beberapa barang bukti yang kita sisihkan, tidak semuanya kita musnahkan. Hal itu untuk kepentingan proses di peradilan.